Pemerintah Kabupaten Tabalong mengikuti forum group discussion secara virtual terkait pembahasan akhir peta rencana tata ruang terrekomendasi pada Senin 16 November 2020 di Aula Nansarunai Setda Tabalong. FGD secara virtual ini turut dihadiri 30 kabupaten kota yang membahas rencana tata ruang bilayah atau RTRW dan 80 kabupaten kota yang membahas rencana detail tata ruang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong, Wibawa Agung menyampaikan berdasarkan hasil uji petik seusai pembahasan dengan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tabalong telah direkomendasikan untuk siap dilanjutkan. Alhamdulillah, mesin dari uji petik tadi yang tadi pagi, hari ini sudah bisa direkomendasikan kita untuk kabupaten Tabalong tidak ada masalah, nanti rekomendasi akan digirimkan. Rekomendasi yang akan diberikan berupa berita acara dari BIG perihal peta dasar yang telah siap dilanjutkan untuk proses persetujuan substansi dan album peta yang memuat peta dasar, tematik dan rencana. Kedua dokumen tersebut merupakan 2 dari 14 kelengkapan dokumen revisi RTRW Kabupaten Tabalong tahun 2021-2041. Dari ke-14 dokumen, 10 dokumen telah siap. Sisanya menunggu 2 dokumen dari BIG, dokumen kajian lingkungan hidup dan strategis. Selain itu, Tabalong tinggal melengkapi berita acara dengan Kabupaten Berbatasan yang saat ini masih ada 3 dari 6 kabupaten yang belum dilakukan pembahasan, yakni Barito Timur, Hulu Sungai Utara, dan Balangan. Alvi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.